Intro 10 tips praktis membuat konsumen repeat order yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi sahabat foodies yang lagi menjalankan bisnis kulinernya yuk coba kita bahas satu persatu tipsnya ya yang pertama bangkitkan memori dan kerenangan konsumen yang datang itu bisa kita bagi menjadi beberapa tipe yang pertama yang rutin datang yang kedua yang kadang-kadang datang yang ketiga adalah lama gak datang-datang yang keempat udah gak datang lagi nah khusus untuk nomor 2 sampai 4 kita perlu untuk selalu membuat mereka teringat dengan brand kita mengembalikan memori mereka terhadap produk kita sehingga akhirnya mereka bisa menjadi konsumen yang nomor satu gimana caranya tapi ya komunikasi kuncinya bisa dengan kita secara rutin ngonten di sosmed karena mereka adalah followers kita bisa juga kita whatsapp blast atau juga email blast intinya selek kembali mereka bangkitkan memorinya agar kembali membeli tentunya dalam poin satu ini sahabat foodies harus punya database dan channel untuk bisa tetap engage dengan konsumen-konsumen tersebut kalau enggak gimana caranya coba kita bisa colek mereka lagi bisa aja sih misalnya dengan iklan tapi tentunya biayanya akan sangat mahal yang kedua penawaran yang sulit diabaikan dan ditolak khusus konsumen kami yang loyal selama bulan November discount 30% jika berkunjung bersama teman atau keluarga promo ini hanya berlaku bagi konsumen loyal yang mendapatkan whatsapp atau email ini buat penawaran yang sulit diabaikan dan ditolak juga menjadi kunci penting untuk mendorong konsumen kita kembali datang dan membeli tentunya program ini harus jujur memang untuk mereka bukan untuk orang umum sehingga konsumen akan merasa mendapatkan privilege yang spesial dari kita yang ketiga kehangatan dan keramahan keramahan dan keakrapan menjadi kunci penting yang membuat konsumen akan merasa feels like home kalau datang ke tempat kita yang membuat mereka menjadi sering datang dan loyal mungkin produk kita bukan yang terenak bukan pula yang termurah tempat kita juga mungkin bukan yang paling keren dan kekinian tapi kehangatan dan keramahan yang kita berikan menjadi nilai jual yang sulit diikuti oleh pesaing manapun yang keempat berikan privilege bagi konsumen kita misalnya ya kita ingin melaunching menu baru nah jadikan konsumen kita special guest yang diberikan privilege untuk menjadi yang pertama mencicipi menu baru ini selain memberikan sesuatu yang spesial kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong konsumen ngontenin menu baru kita tadi dan juga mungkin sekali merekomendasikan brand kita yang kelima kirim kejutan yang tak terduga misalnya kalau kita memiliki data konsumen di mana kita bisa tahu ulang tahunnya mereka nah kita kirim ini hadiah spesial untuk konsumen tersebut sehingga mereka merasa terharu dengan perhatian yang kita berikan kejutan ini selain membuat mereka mengingat kembali brand kita juga akan meninggalkan kesan yang kuat dalam hidup mereka tentu saja harapannya mereka jadi sering membeli dan juga selalu merekomendasikan brand kita yang keenam produk spesial khusus konsumen loyal kita juga bisa menciptakan produk spesial yang hanya bisa di order atau ada diskon khusus hanya untuk konsumen yang pernah datang misalnya kita punya dessert nih khusus bagi konsumen yang sudah pernah datang yang bisa didapatkan secara gratis atau dengan harga khusus hal seperti ini sepele kelihatannya ya tapi bagi konsumen ini bisa jadi kebanggaan yang membuat mereka mengajak teman-temannya untuk datang eh 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 kita makan disana aja yuk dapet dessert box Belgian coklat gratis soalnya gue pelanggan loyal disana pemikirannya sederhana daripada makan tempat lain kenapa gak kesini aja lumayan dapat dessert box gratis kan ya yang ketujuh berikan merchandise merchandise-nya itu yang bagus misalnya tumblr atau sesuatu yang bisa dipakai sama konsumen misalnya kalender akan membuat brand kita sering terlihat di rumah di kantor konsumen tersebut diingat adalah kunci penting repetisi dalam membeli kembali karena biasanya orang atau konsumen itu lupa apa yang mereka pengen beli sampai ada yang ngingetin apa yang mau mereka beli misalnya lagi nih ya lagi duduk-duduk santai di kantor bengong terus di meja ngeliat nih eh ada kalender cakep Dim Sum X misalnya jadi aja keinget kalau pernah beli Dim Sum X ini dan enak banget seinget saya sih ya gitu jadi aja akhirnya buka-buka HP pilih Go Food terus order deh Dim Sum X tersebut merchandise-nya sebenarnya bisa apa aja tapi coba pikirkan sesuatu yang akan sering dilihat atau dipakai sama konsumen sehingga hal ini akan membuat konsumen tercuci otaknya karena secara tidak sadar sering banget melihat brand kita yang ke delapan program order kembali pernah gak sih teman-teman makan di sebuah tempat dimana setelah pulang kita dikasih cap di sebuah kartu dimana capnya ini kalau full maka kita akan mendapatkan gratis atau hadiah hal ini membuat konsumen merasa aduh tanggung ya untuk bisa bikin capnya penuh dan tentu bisa ditebak akhirnya konsumen tersebut akan terus datang bisa juga kartu atau cap tersebut diberikan kepada teman atau keluarga untuk melanjutin capnya atau yang penting buat kita kan entah itu konsumennya yang sama atau bisa juga teman atau keluarganya bisa balik datang dan membeli lagi yang ke sembilan komunitas pelanggan kita juga bisa ya mendorong konsumen untuk datang dan sering membeli dengan membuat komunitas pelanggan misalnya ya kita punya coffee shop yang menggarap komunitas Korea nah ini bikinlah kegiatan komunitas seperti nonton ke drama bareng perayaan ultah artis K-pop atau kumpul-kumpul update seputar K-pop yang ke sepuluh adalah sistem subscribe nah ini nih banyak banget nih dikerjain sama bisnis catering jadi konsumen itu udah membayar misalnya untuk satu bulan catering harian nah implementasinya di outlet kayak gimana misalnya nih ya teman-teman ngebanderol satu cangkir kopi harganya Rp25.000 nah teman-teman bisa buat penawaran untuk subscribe atau bayar di depan itu senilai Rp500.000 jadi konsumen bisa mendapatkan 30 cangkir kopi senilai Rp750.000 sehingga konsumen akan ngerasa diuntungkan karena bayarnya Rp500.000 tapi dapat value nya itu Rp750.000 artinya hematnya Rp250.000 di sisi kita sebagai pemilik usaha ya tentu saja ini win-win solution sejauh teman-teman udah betul-betul nyitung nih COGS atau HPP nya memang masih cuan strategi ini membuat konsumen sudah otomatis membeli kembali tanpa effort 9 poin yang tadi ya dan menjamin konsumen tersebut akan sering datang ke tempat kita nah sahabat budis semoga 10 poin di atas bisa bermanfaat dan jangan lama apalagi pakai lupa untuk segera dipraktekan sahabat budis terus mantengin video terbaru kita dan nyalakan loncengnya plus jangan lupa subscribe channel youtube kita serta like, komen, dan share video ini agar makin banyak yang mendapatkan manfaatnya jangan lupa subscribe di foodis youtube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari foodis dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari foodis ikuti kelas-kelas foodis terbaru dan sekolah bisnis kuliner terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!